Allah mengetahui perbuatan kita yang kita lakukan di gelap gulitanya malam Allah mahatau yang kita lakukan di mana Bahkan Allah mahatau tentang kerdipan mata kita yang sesungguhnya kita telah berhasil Allah mengetahui jumlah pasir di laut Allah mengetahui berapa tetesan rintik-rintik hujan Allah mengetahui jumlah rambutmu Allah mengetahui berapa tetes darah yang ada pada kita Allah mengetahui semuanya Allah mahatau yang tampak dan tersembunyi Tersembunyi di mata kita, di pengetahuan kita Kita membaca Akidah Khomsun, Akidah 50 Harapan kami memang kitab ini ada di tangan Anda semuanya Setelah belajar diajarkan, setelah belajar diajarkan Ilmu keimanan, mengenal Allah Yang kita sudah sampai kepada sifat Allah Sifat yang ke, sifat al-ilmu Sifat ilmu artinya Mengetahui Yang harus kita yakini bahwa Allah maha tau Tau semuanya Kita juga ada, kita pernah tau dan kita tau Cuman kita tau karena Allah memberi tau dan mengizinkan kita untuk tau Ada pun taunya kita didahului ketidaktauan Ada pun Allah maha tau tidak pernah didahului ketidaktauan Allah tau Yang telah terjadi Dan Allah maha tau yang sekarang tengah terjadi Dan Allah maha tau tentang apa yang akan terjadi Allah maha tau tentang makhluknya Dan kita Hanya mengetahui sebagian kecil dari makhluknya Dan Allah maha tau tentang thatnya Dan kita tidak tau tentang that Allah Yang tau hanya Allah Tapi Allah maha tau Memahami sifat ini sebetulnya Lebih harus kita arahkan kepada kesadaran Dalam diri kita bahwa Allah maha tau Lintasan di hati anda Maka jangan sampai kita punya lintasan-lintasan yang tidak pantas Allah mengetahui perbuatan kita yang kita lakukan di gelap gulitanya malam Allah maha tau yang kita lakukan di manapun Bahkan Allah maha tau tentang Kerdipan mata kita Yang sesungguhnya kita telah berkhianat Allah mengetahui jumlah pasir di laut Allah mengetahui berapa tetesan rintik-rintik hujan Allah mengetahui jumlah rambutmu Allah mengetahui berapa tetes darah yang ada pada kita Allah mengetahui semuanya Dan tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Itu yang harus kita mantapkan dalam keyakinan kita Kesadaran akan kemahatauan Allah Akan membawa kepada seorang hamba, waspada dan hati-hati Meyakini kemahatauan Allah itu bisa saja yakin di dalam hati Akan tapi kadang lupa dari kesadaran kita Sehingga kadang kita sebagai seorang hamba Yang meyakini Allah maha tau Kadang melakukan sesuatu yang diharamkan Karena kita lupa Maka yang terus menerus menjaga kesadaran akan kemahatauan Allah Maka dia akan sampai satu martabat yang sangat tinggi Setelah meyakini adanya Allah Kemudian berusaha menjalankan perintah Allah Kemudian selalu menyadari bahasanya dia akan dipantau, dikontrol dan dilihat oleh Allah Maka itu menghantarkan seorang hamba kepada maqom tinggi Yaitu maqom ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril yang pernah kita jelaskan Maqom ihsan, maqom muraqabah Maqom tinggi yaitu seorang hamba merasa bahasanya Dia selalu dilihat oleh Allah Berusaha kita itu beribadah kepada Allah Dengan bermacam-macam ibadah, bentuk ibadah Baik ibadah yang dohirnya ibadah Atau ibadah yang dohirnya bukan ibadah Tapi makna ibadah Mahdoh khairu mahdoh Jadi ada ibadah yang bentuknya ibadah seperti sholat Bahkan seperti kita bekerja keras mencari uang yang punya nilai ibadah Nah kesadaran dilihat oleh Allah Ini menjadikan dia itu tidak akan culas Di dalam berjual beli Tidak akan bermohong Tidak akan korup Di saat menjadi bejabat Dia akan menjadi Tidak akan mengambil Menyisip Mengambil uang Di saat menjadi pengurus masjid Atau bahkan tidak akan berkhianat Di saat menjadi pengurus bondok Karena dia merasa dilihat oleh Allah Jadi keyakinan akan Kemahatuan Allah itu Tidak cukup kita meyakini begitu saja Akan tapi harus kita hadirkan kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat kita Itulah makna yang harus kita fahami dari mengenal sifat Allah yang mahatau Allah mahatau Tau segalanya Tau apapun Baik kita baca di sini Maka tahu Yang harus kita fahami Yakini bahwa Allah itu dhat yang mahatau Terhadap segala sesuatu Maha tahu tentang dhatnya sendiri Kita tidak tahu Tapi kita meyakini adanya dhat Allah Karena pengetahuan kita sangat terbatas Bergantung kepada Kemampuan akal kita dalam menangkap Dan indera kita dalam menangkap Yang di luar kemampuan akal kita Dan kemampuan indera kita Kita tidak tahu Kalau Allah mahatau tentang dhat Allah Kita akan bisa mengetahui sesuatu yang pernah Disadari oleh indera Atau sesuatu yang masih dalam ruang dan waktu Yang tidak pakai ruang waktu Anda pun tidak bisa faham Dan tidak bisa tahu Tidak akan bisa mengerti Jika ada orang berkata Ada seorang presiden Sangat hebat Adil Hidupnya Ada seorang Misalnya ada seorang Bukan presiden Seorang raja Kayak seorang pemimpin Atau seorang manusia Yang sangat baik Dia Hidupnya Tidak di tahun 2000 Juga tidak di Sebelum 2000 Dan juga tidak Di setelah 2000 Maka Anda langsung Tidak faham Karena apa Hidupnya tidak pakai waktu Tidak di Indonesia Juga tidak di luar Indonesia Anda bingung Karena kemampuan kita Hanya bisa memahami Mengetahui sesuatu yang Diliputi dari ruang waktu Difahami oleh akal kita Setelah itu Kemudian Yang diindera oleh Panja indera kita Sementara Allah Allah tidak seperti apa yang Selama ini kita Ketahui dengan indera kita Tidak seperti yang kita Saksikan dari semesta Bahkan Untuk mengenal Allah Kenalilah apa yang ada Di semesta yang Bertebaran Di langit Dan di bumi Kemudian setelah itu Katakan bahwa Allah tidak Seperti itu Selesai Yang tahu That Allah Hanya Allah Yang tahu That Allah Hanya Allah Tapi kita mengenali Allah dengan mengenali Sifat-sifatnya Allah mau tentang mahal Tahu tentang sifat-sifatnya Dan syarat Allah Sangat banyak Tidak ada batasnya Bahkan keidahannya sederhana Segala sifat Kesempurnaan Dan keagungan Yang sesuai dengan That Allah Keagungan Allah Itu adalah sifat Allah Sifat Allah Tidak hanya 20 Segala sifat Kesempurnaan Dan keagungan Yang sesuai dengan That Allah Itu adalah sifat Allah Tidak terbatas Sesuai dengan Keagungan Allah Tapi kalau kesempurnaan Tidak sesuai dengan Keagungan Allah Bukan sifat Allah Manusia itu Sempurnanya Yang menikah Beristri Tapi jangan Didesbatikan kepada Allah Sempurnanya Tidak bisa Sempurna untuk manusia That Allah Makanya Segala sifat Kesempurnaan Yang sesuai dengan Keagungan That Allah Itulah sifat Allah Allah mengetahui Sifat-sifatnya Yang sangat banyak Yang tidak berbatas Allah mahatau Tentang semua ciptaannya Dan segala urusannya Maka telah sesat Orang yang mengatakan Bahasanya Allah Mengetahui Makhluknya Hanya sifatnya global Adapun rincian Tafsilnya Adalah tidak tahu Ini adalah Bentuk Kekurang ajaran Kepada Allah Jalla Jalaluh Ini Allah mahatau semuanya Dan itu masuk Dalam pemikiran Sebagian orang Yang Ia salah dalam berfikir Allah mengetahui Globalnya saja Detailnya tidak Bagaimana Allah mahatau semuanya Tidak ada Satupun yang Telah lalu Yang sedang terjadi Dan akan terjadi Baik di dunia Mampu di akhirat nanti Kecuali Diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mahatau Kalau anda ini Kelak akan punya Anak yang hebat-hebat Soleh-soleh Allah mahatau Biarpun sekarang Belum pada nikah Misalnya Itu Allah mahatau Kalau anda Ternyata orang Yang di tahun depan Bahagianya Tidak kira-kira Semuanya Kalau saya Buat contoh Tidak mau Yang pahit-pahit Yang indah-indah Baik Dan Allah Maha mengetahui Segala sesuatu Baik secara Global Atau Terperinci Sebab ada Satu Orang Yang Diakung-akungkan Dari orang Yang katanya Berakidah Yang benar Ternyata Kebleset Mengatakan Allah hanya Mengatai sesuatu Yang sifatnya Global Kalau rinci Tidak tahu Belum beriman Yang benar Maha tahu Jumlah pasir Yang ada di lautan Jumlah Bintang Di langit Dan berapa Tetesan Tetes hujan Yang telah Diturunkan Allah mahatau Yang tampak Dan tersembunyi Tersembunyi Di mata kita Di pengetahuan kita Kebalikan sifat Ini adalah Jahl Artinya Bodoh Maksudnya Mustahil Allah bersifat Bodoh Atau Tidak tahu Atau Tidak Mengetahui Tentang zatnya Dan Semua makhluk Beserta urusannya Tidak boleh Kita meyakini Allah tidak tahu Nah ini Yang harus kita Yakini Tentang kemahatauan Allah Subhanahu Wata'ala Ini sifat ilmu Saja Dan ini beda Dengan sifat Sama dan basur Sifat ilmu Karena disebutkan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Allah mahatau Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaih Wala'alih Wassalam Sampai jumpa